Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Fredika Channel Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi lagi sebuah tutorial ya guys Dan bisa kita lihat di tangan saya kali ini terdapat suatu modem keluaran dari brand Huawei Dan untuk sebutan dari modem ini yaitu Bolt seri E5372S Ini adalah modem teman saya yang saat ini tengah tidak bisa digunakan untuk keperluan hotspot Seperti modem pada umumnya Dikarenakan status dari modem ini masih terkunci jika dipasangi kartu selain dari kartu Bolt itu sendiri Bisa kalian lihat guys Disini juga kalau dari segi fisik modem ini sangat kotor ya guys Dan sepertinya memang benar kalau modem ini itu sejak baru dibeli memang belum pernah digunakan sama sekali Karena status device nya sendiri masih terkunci seperti ini Jadi langsung saja di video kali ini saya ingin mencoba untuk menunlock atau membuka daripada modem yang terkunci ini ya Namun buat kalian jika saat ini tengah mengalami permasalahan yang sama Seperti ini tidak ada salahnya jika kalian ikut mencoba cara ini juga ya guys Silahkan ikuti saja step by step cara yang akan saya berikan lewat video ini Ada pun sebelum kita memulai tutorial kali ini kita bersiapkan dulu alat dan bahannya Dan di depan saya ini sudah ada satu unit laptop yang nantinya akan saya jadikan alat untuk melakukan proses unlock device nya Sedangkan di dalam laptop saya ini sudah ada bahan-bahan yang kita butuhkan untuk menunlock modem ini Dan sekarang kita langsung saja mulai untuk langkah yang pertama Kali ini kalian fokus saja ke dalam layar laptop atau PC kalian masing-masing ya guys Namun apabila kalian belum mendownload bahan-bahannya saya sarankan supaya untuk mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Melalui link yang sudah saya sertakan di dalam deskripsi video ini Di sini saya sudah anggap kalian sudah mendownload bahan-bahannya ya guys Kemudian di sini kalian buka file manager pada laptop kalian Terus bahan yang sudah kalian download itu tadi jadikan saja ke dalam satu folder seperti ini Oh ya guys bahan yang didownload itu berbentuk zip ya Maka dari itu kalian harus mengekstraknya terlebih dahulu Jika sudah kalian ekstrak kemudian di sini akan muncul dua folder seperti ini Lalu buka saja Untuk folder yang pertama ini yang bernama bold 4G5372S Jika setelah kalian buka di sini terdapat lagi satu folder yang di dalamnya berisikan file firmware Dan di sini terdapat juga suatu aplikasi setup yang harus kalian install terlebih dahulu Kalian tinggal install saja seperti biasa ya Berhubung di sini saya sudah menginstallnya maka akan saya lewati saja Saya pun juga menganggap kalian sudah menginstall setup ini ya guys Lalu langkah yang berikutnya kalian kembali saja kemudian kalian buka folder yang kedua Yang bernama E5372S Dan setelah kalian buka di dalam folder ini terdapat beberapa file Dan ini ada juga tools yang akan kita gunakan nanti untuk proses instalasi dan juga upgrade Oke guys untuk langkah yang selanjutnya kalian kembali saja ke dalam tampilan modemnya Dan sekarang kita akan masuk ke dalam download mode pada modem ini Sebelumnya kita lepaskan dulu baterainya Dan nampak di sini terdapat kartu telkomsel yang entah ini masih aktif atau tidak ya Karena sudah lama tidak terpakai pastinya ya guys Oke kita lanjut pasangkan kembali baterainya Lalu kemudian kita pasangkan juga penutup baterainya Setelah semuanya terpasang Langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam download mode terlebih dahulu Dengan cara kita tekan tombol power bersamaan Kita juga menekan tombol menu pada bagian atas dari modem ini Namun kita menekannya juga harus bergantian tapi cepat ya guys Jadi maksudnya gini Pertama kita tekan tombol power bersama tombol menu Kemudian kita tetap tahan tombol power Ketika layar menyala sebentar Kita langsung tekan lagi tombol menunya dengan cepat Sampai masuk ke dalam download mode baru kita lepaskan Setelah kita masuk ke dalam download mode Disini langkah berikutnya yang harus kita lakukan yaitu mencolokkan kabel data ke dalam modem ini Kita langsung colokkan saja ya kabel datanya Setelah tercolok kemudian kita letakkan saja Setelah itu kita kembali ke tampilan laptop atau PC kita Disini kita periksa dulu apakah modem sudah terbaca ke dalam PC atau belum ya guys Untuk mengeceknya Kita bisa lewat device manager yang ada pada laptop kita Dan disini kebetulan saya menggunakan laptop dengan operasi sistem Windows 7 Sedangkan untuk caranya kita masuk ke dalam device manager Antara Windows 7 dan Windows 10 pastinya sedikit berbeda ya guys Jika kalian menggunakan Windows 7 Sekarang kalian bisa langsung saja klik start Kemudian klik kanan pada komputer Setelah itu klik pada manage Ketika sampai pada tampilan komputer management Kemudian kalian klik device manager Setelah terbuka Maka disini kita langsung saja mencari tulisan port com Kita buka saja dan disini kita coba periksa Jika ada dua tulisan seperti ini Itu artinya modem kita sudah terdeteksi ke dalam laptop kita Sekarang kita hafalkan saja Kira-kira pada port com berapakah Modem kita terbaca disini ya guys Karena angka dari port com ini Nantinya akan kita masukkan ke dalam tools Untuk proses instalansi nanti Disini modem milik saya itu Terbacanya pada port com 10 dan juga com 12 Sampai disini saya akan menghafalkan ya guys Setelah itu kita minimalkan saja device managernya Kemudian kalian buka kembali folder yang Bernama E5372S Disini kalian cari tools Huawei Flasher Setelah itu kalian klik saja dua kali untuk membuka toolsnya Jika sudah terbuka maka akan muncul tampilan jendela seperti ini pada layar laptop kita Kemudian kalian singkirkan saja dulu jendela tampilan ini ya Disini kalian klik kanan pada bagian port ini Kemudian klik edit Lalu kita akan diarahkan ke dalam port notepad Untuk proses edit Setelah itu disini ada tulisan nport dan juga the port Disini kalian edit saja sesuai port com dari modem kita yang terdeteksi dan yang sudah kita hafalkan tadi Sebelumnya kita buka saja kembali device managernya Untuk meyakinkan angka daripada portnya tadi ya guys Nah sekali lagi disini com saya terbaca dengan com 10 dan com 12 Itu artinya juga kalian harus mengisikan com 10 ini ke dalam nport Kemudian com 12 ini kita isikan pada the port Disini kita langsung isikan saja Nah jika sudah selesai kita isikan seperti ini Kemudian kita klik saja file dan kita klik save Setelah itu kita klik close saja Untuk langkah yang selanjutnya kemudian kita tampilkan jendela yang sudah kita singkirkan tadi Jika sudah munculkan seperti ini Kemudian kita klik select firmware Kemudian kita klik verse from hmf Setelah itu kita otomatis akan diarahkan ke dalam firmware Yang sudah kita jadikan dalam satu folder tadi ya Setelah itu klik saja firmware nya Kemudian klik open Disini prosesnya cepat ya guys Dan jika sudah muncul tulisan down seperti ini Langkah selanjutnya kalian klik class modem Setelah itu klik resurrect mode Dan proses flash firmware pun dimulai Dan proses flash firmware pun dimulai Kemudian kita tunggu saja hingga proses flashing nya selesai Namun dikarenakan proses flashing yang ini cukup lama Maka videonya akan saya percepat saja ya guys Nah guys saat ini proses flashing nya sudah selesai ya Akan tetapi disini nampak terdapat kode script yang file seperti ini Tenang saja kalian bisa abaikan saja untuk yang ini kok Untuk langkah selanjutnya Sekarang kalian kembali lagi pada tampilan modem kalian Disini kita akan mencabut kabel datanya terlebih dahulu Setelah kabel data kita cabut Kita lalu matikan kembali modem nya Dengan cara lepaskan baterai Kemudian kita pasang kembali seperti ini Kemudian kita masuk kembali ke dalam download mode Dengan cara yang masih sama seperti di awal tadi Seperti ini ya guys Setelah itu kita colokkan kembali kabel datanya Kedalam modem ini Jika sudah Terlalu kita masuk kembali pada tampilan pc atau laptop kita Dan sekarang disini kita akan melakukan langkah-langkah terakhir ya guys Kalian buka saja folder yang berisikan beberapa tools tadi Yaitu folder E5372S Lalu kemudian kita klik saja tools yang ini untuk melakukan proses upgrade Kita buka saja tools nya Dengan cara mengklik dua kali Dan setelah terbuka kemudian akan muncul tampilan seperti ini Kemudian kita klik saja pada kolom tulisan I accept adjustment Setelah itu langsung saja kita klik start Dan lalu kita tunggu saja hingga proses upgrade nya selesai ya guys Nah guys sekarang proses upgrade nya telah selesai Disini kita tinggal klik finish saja Setelah itu kita kembali ke tampilan modem kita Dan disini nampak modem kita melakukan restart dengan sendirinya ya Dan disini terdapat tulisan welcome seperti ini Namun setelah itu kita menjumpai tulisan no service Itu menandakan ada yang tidak beres pada sim card nya ya guys Disini saya akan coba ganti dengan sim card punya saya Yang masih aktif ya Kita tunggu sebentar Ya guys alhamdulillah setelah saya ganti dengan sim card saya yang masih aktif Disini nampak suatu tampilan khas dari kartu telekomsel Itu artinya proses unlock device modem bolt Huawei E5372 ini Sudah berhasil ya Dan semoga sampai disini kalian juga sudah paham ya guys Dengan demikian juga saya akan sudahi dulu video dalam edisi tutorial kali ini Semoga video kali ini bisa menjadikan manfaat buat kita semua ya Tidak lupa juga disini saya untuk mengingatkan lagi buat kalian Supaya untuk tetap terus dukung channel ini Agar saya juga bisa lebih bersemangat lagi ke depan untuk membuat konten video menarik lainnya Caranya gampang kok Tinggal langsung saja buat yang belum untuk mengklik tombol subscribe di bawah video ini ya guys Klik juga jika kalian suka video ini Dan jangan lupa untuk kalian menghidupkan loncengnya juga ya Supaya apa? Supaya kalian bisa menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi ketika Fredika Channel mengupload video terbaru Oke guys sampai ketemu di video selanjutnya Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton